Intro Hari ini sepanjang ibadah ini kita bicara tentang kehidupan Gideon Mulai dari bagaimana Gideon dipanggil Lalu masuki masa Gideon juga mengalami masa-masa pengurangan Sudah membawa jumlahnya pas 32 ribu Dikurangi sama Tuhan Akhirnya jadi 10 ribu Dikurangi lagi jadi 300 orang Tapi ternyata 300 itu memiliki makna yang Orang-orang yang dipakai dibawahnya Gideon 300 itu adalah pasukan yang siap dipakai untuk perang Dan uniknya di ayat selanjutnya Di servis ibadah keempat Kalau pasukannya sudah siap Kelihatannya Tuhan menyiapkan senjatanya Dibawakan senjatanya yaitu Sangka kalah Tempat penyimpanan lilin Ini dimasuknya dibawanya dikasih obor Jadi kayak keramik yang dalamnya itu dikasih obor Loh ini siap perang gimana Dan di ibadah empat Gideon mendapatkan kemenangan Ibadah empat bicara tentang strategi ilahinya Tuhan Yang tidak pernah terbayangkan Tetapi di awalnya Gideon menyiapkan orang Dia bangun pagi-pagi Dia bersama rakyat Rakyatnya itu diberi instruksi-intruksi yang jelas Disitu kita belajar bahwa Tuhan kalau akan mengadakan hal yang supranatural Pasti akan dengan cara yang natural Jangan harap kita tidak pernah nabur Mengharapkan menuai Itu tidak pernah akan terjadi Kita harus menabur Baik di dalam hubungan Kita juga perlu menabur Di dalam bekerja Di dalam berkarir Kita juga perlu menabur Tidak menabur Tidak akan menuai Saya tadi Sempat cerita sama istri saya Dan teman dari Surabaya Kalian ini sudah pindah di Solo berapa lama? Saya mikir sama itu Iya ya Saya pindah itu bulan Juli Dua bulan ya Tidak kerasa ya dua bulan Lalu ini sudah masuk bulan September Dan beberapa teman-teman volunteer Mengingatkan juga Kok Kita harus persiapan Natal kok Hah? Iya ya Maaf Tiga bulan lagi kita akan Natal ya Wah Rasanya Natal barusan lalu itu Barusan dapat gegap gempitanya Natal dan tahun baru Dalam sekedepan mata Kita sudah berpindah tahunnya Tahun depan 2025 sudahan Nah Cepat waktu berjalan Dan ini sudah masuk minggu Ketiga di bulan September Minggu ketiga di bulan September Eh minggu kedua ya Minggu Minggu ketiga bulan September Temanya yaitu di bulan September Tema GMS Diselamatkan untuk menjadi lebih dari pemenang Dan memberikan yang terbaik dalam panggilannya Kalimat dua ini yang membuat saya Menjadi lebih dari pemenang Sangat klise Kata-kata itu Setelah saya renungkan Menjadi pemenang itu adalah Setiap daripada kita Itu berlomba Apa perlombaan kita itu? Hidup Hidup Setiap daripada kita Hidupnya itu punya finish line Garis finish Di terakhirnya Hidup saya punya finish line Yaitu Di rumah duka Itu garis finish saya Dan kita semua Saat kita melewati itu Apa yang akan kita peroleh? Itulah yang maksudnya Lebih dari pemenang Bukan hanya kita Memenangkan dalam hidup Menenangkan dalam kompetisi Pekerjaan Kompetisi Di hal-hal yang duniawi saja Tuhan akan menyertai itu Tuhan pun menyertai bangsa Israel Memenangkan median Di masa itu Tuhan menyertai Tetapi kehidupan Gideon Sampai hari ini kita tetap belajar Bagaimana cara mengikut Tuhan Itulah yang lebih dari pemenang Pada saat kita sampai di garis finish Bertemu dengan Tuhan Tuhan itu akan mengatakan Kerja bagus anakku Well done my son Itulah Tuhan akan memakotai Atau memberikan Lari maraton aja Itu yang Bagi saya Olahraga maraton Itu sangat relevan dengan kekristenan Mau finish dengan waktu berapapun Peace berapapun Yang penting bisa melewati garis finish Pasti dapat medali Pasti dapat medali Dan panitia paraton itu luar biasa Bukan begitu Satu dua tiga selesai Acara itu bubar Mereka akan menunggu Sampai pelari terakhir Itu masuk garis finish Begitu juga kekristenan kita Seperti itu Berapa peace atau kekuatan lari kita Anda jangan pernah merasa Ya yang bisa dipakai ini Yang bisa dipakai itu Belajar dari Gideon Gideon itu seorang yang sangat penakut Dia aja mengirik Anda jangan membayangkan Gideon itu seseorang yang pemberani Yang sangat luar biasa Kenapa saya bisa katakan itu Dia itu menampi Itu di tempat memeras anggur Tempat memeras anggur itu Ada di bawah Tanah Mungkin suasananya harus gelap Suhunya harus tercapai tertentu Agar bisa menjadi wine Atau anggur yang diminum Kalau dia seorang yang gagal berani Yang bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa Dia pasti menyingsingkan Zaman itu Israel gak punya pedang Dia pasti bawa pentungan Tongkat dibawa disini Dia akan menampi Gandum tersebut Dan pada saat Ada orang median datang Dia akan berperang dengan orang median itu Itu gagal berani Tuhan kalau mengatakan Hei kau palawan yang gagal berani Seseorang yang bersembunyi Seperti itu Dibilang gagal berani Dari mana? Lalu Tuhan akan membawanya Luar biasa perjalanannya Pada saat membaca Gideon itu aja Saya bisa mendapatkan Panjang sabarnya hati Tuhan Gideon itu sempat tawar-tawaran dengan Tuhan Dan tawar-tawarannya lucu Bapak Ibu nanti baca ya Saya gak akan jelaskan disini Dan Tadi pagi pun saya gak jelaskan Bagaimana Gideon itu menawarkan Dan Tuhan sudah ngomong Sudah Kamu berangkat dengan kekuatanmu yang ada Tapi Tuhan Saya minta tanda Tanda itu harus Saya taruh Bulu Bulu domba itu Nanti yang bahasa itu Sisi-sini Tuhan itu Seperti itu Dan Tuhan Ngeladeni loh Tuhan itu beracara di hati setiap kita Ini yang saya harus Sampaikan ke jemaat Tuhan itu Tuhan yang baik Ketegasannya ada Jangan main-main dengan kekutusan Tuhan juga Akan berurusan dengan orang yang tidak kudus dihadapannya Tetapi antara ketegasannya dengan kasihnya Jauh lebih besar kasihnya Dari ceritanya Gideon ini aja Gideon sempat ngomong gini Tuhan Tunggu disini ya Saya tak ambil barang-barangnya Semua yang Tuhan minta ya Beneran sama Tuhan ditunggu Artinya apa sih Bagi kehidupan kita Bangsa Israel ini Bangsa yang melenceng Bangsa yang hatinya Sudah Keliru Di pasal 5 Gideon ini Bangsa Israel Dipimpin oleh Hakim namanya Deborah dan Barak Semua pasti tahu Deborah Hakim Deborah Itu sangat kuat leadershipnya Barak pun kuat Tapi apa yang terjadi di pasal 6 Bangsa Israel melakukan sesuatu yang Menyedihkan hati Tuhan Yang membuat Tuhan gak suka Yaitu menyembah berhala kembali Relevansinya bagi kita zaman sekarang Udahlah Keputusan kita pribadi Mau mempertahankan berhala Atau melepas berhala Lalu Tuhan bawa Akhirnya Gideon Maaf Gideon Itu perang Dengan dipilih 300 orang Yang boleh Dan ternyata 300 orang yang dipilih itu adalah Orang-orang yang Dipilih Tuhan dari cara minum Cara minumnya bukan menjilat dari Sungai tersebut Tetapi mengambil air Dan minumnya itu pelan-pelan Milih pakai tangan Kenapa saya bisa ngomong pelan-pelan Air segini ini apa enaknya sih Air cuma hanya segumpalan tangan gini Minumnya gini Itu yang Tuhan minta Apa relevansinya bagi kita Relevansinya adalah Orang yang minum menjilat dari air itu adalah gini Aku ini haus Aku harus selesaikan hausku Gak peduli kiri-kanan Aku langsung minum Dan ternyata jumlahnya dari 10.000 itu 9.700 orang melakukan hal tersebut Yang minumnya dengan ini Dahaganya pasti ada Tapi dia Orangnya itu melihat kiri-kanan Dia minum Sambil kepalanya menegak gini Karena orang yang minumnya Langsung di bawalan Langsung minum dari sungai itu Dia gak mendulikan kiri-kanan Ada musuh Gak ada musuh Dia gak peduli Tapi orang yang minumnya gini Matanya pasti tegak Karena gak mungkin gini kalau minum Bener gak? Ini pakai common sense aja ya Orang minum gak mungkin gini Kalau gini Dia pasti minumnya gini Itu membuat orang bisa melihat sekeliling Tuhan akan memakai 300 Tentaranya Gideon Bukan orang yang mementingkan diri sendiri Saya Bersyukur boleh Ada di GMS Solo Saya dengar beberapa Banyak kesaksian Tentang bagaimana Seorang pemimpin CG Itu berani Menaruh Kepentingan Kehausannya dia Dalam arti Kebutuhannya dia Ditaruh Dia sedang ngalami Hari yang gak gampang Dalam kehidupannya Dia sempat mengatakan Aku Aku gak Melanjutkan Aku tidak akan melanjutkan Tindakan medis ini Aku Akan menyelesaikan CG van ini dulu Karena Tindakan medis ini Harus segera diambil Saya dan Istri saya mengatakan Enggak Enggak CG van nya Oper dulu ke orang lain Selesaikan tindakan medis Yang perlu segera dilakukan ini Bayangkan Seseorang yang harusnya Aku lebih haus ini Aku lagi haus-hausnya Ngapain aku mikirin CG van Sedangkan CG van aja Enggak ada keuntungan apa-apa Buat saya Itu kacamatanya Orang lain yang melihat Mungkin beberapa disini Agak mengatakan Loh ya Ngapain pikiran kayak gitu ya Ya pasti ya Kok CG van nya urusan ya Kok ya carikan orang pengganda Dia mengatakan sendiri Dan waktu itu saya mengatakan Enggak Harus ditaruh Urus medis Selesaikan Nanti CG van Kita yang handle Wah saya terberkati dengan Seseorang yang bisa mengatakan Hal tersebut itu Tidak memikirkan diri sendiri Seharusnya Apa yang dia sedang alami itu Saya dengarkan aja Jantung saya bisa berhenti Sekitar tiga detian Hah? Ngalami itu Padahal baik-baik saja loh Iya Bapak, Ibu, Saudara Anda mau mengalami lebih dari pemenang Buang satu akar ini dulu Egosentris Sumbernya pokoknya harus aku Doa dan semuanya harus aku Tuhan harus kabulkan doaku Tuhan harus kabulkan doaku Saya percaya Di ibadah kelima ini Kita akan Bercerita tentang Gideon Itu sudah mengalami kemenangan Kemenangan yang Gideon Lalui Itu tidak main-main loh Dia ngalahkan dua Raja Midian Tanpa pedang Dia hanya membawa obor Pasukannya Dan membawa sangka kalah Kok bisa menang? Itulah supranatural Tuhan Itu yang kami ceritakan waktu itu Kita ceritakan di ibadah keempat Gimana Hanya dengan sakakala Dan Obor Bisa mengalakkan jumlah 32 ribu orang Tanpa kehilangan satu orang pun Tuhan Selalu Bekerja Dengan cara natural Untuk sesuatu yang supranatural Tuhan Selalu bekerja Dengan cara yang natural Untuk sesuatu yang supranatural Jangan membayangkan Anda bawa doa Tiga jam doa Tuhan Anda berdoa untuk breakthrough Anda Tiba-tiba nanti di meja makan Muncul breakthrough-nya Di meja makan Bak Keluar Anda berdoa untukelle Memang doa untuk berdoa Siapnya Atau apa Anda doa Sampai six jam mungkin ya Wah Macam itu Tiba-tiba Dipa rancang Satu Tidak kerja Tidak membangun hubungan Jangan harap menuai Tidak ada namanya Tuhan akan melalui pekerjaan Anda yang jelas itu dengan cara supranatural itu akan diberkati lewat apa yang Anda lakukan secara natural. Di sini Gideon sudah menang. Kita belajar di Hakim-Hakim 8, Hakim-Hakim 8 ayat 22-27. Banyak orang mengatakan gini, dan itu benar, lebih sulit mempertahankan daripada mencapai. Banyak ada orang di sini meneruskan itu akan lebih sulit, iya. Ada orang yang untuk mencapai dulu mungkin punya toko, dijalani-djalani terus berkembang tokonya berkembang-perkembang. Pada saat sudah jadi di puncaknya, mempertahankan di puncaknya ini, atau mencari penggantinya untuk mempertahankan di puncak ini, itu yang sulit. Amin, yang setuju katakan amin. Di sinilah Gideon lupa ada sesuatu. Gideon ini yang saya sampaikan ini, ceritanya unik. Gideon berhasil menjawab suatu pertanyaan dan hatinya itu benar di mata Tuhan. Tapi dari proses benarnya, tiba-tiba dia ngambil keputusan yang keliru. Dan itu berdampak membawa bangsa Israel kembali ke titik lemah. Kita baca ayatnya. Maafkan saya minum dulu ya. Kita buka di Hakim 88 Eh, Hakim 88 gak ada ya. Hakim 8, ayat 22 sampai 27. Boleh ditampilkan? Oke Saya bacakan Perikopnya adalah perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir hidupnya. Kita sampai di Final chapter atau final episode dari kisahnya Gideon ya. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon. Biarlah engkau memerintah kami Baik engkau Baik anakmu maupun cucukmu Sebab engkau lah yang telah menyelamatkan kami dari tangan median. Jawab Gideon kepada mereka Aku tidak akan memerintah kamu Dan juga anakku tidak akan memerintah kamu Tetapi Tuhan yang akan memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka Satu hal saja yang kuminta kepadamu Baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya Karena musuh itu beranting-anting emas Sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka Kami akan memberikan dengan senang hati Dan setelah dihamparkan Di sehelai kain Maka masing-masing melemparkan Kanting-anting dari jarahan itu ke atas kain itu Ada pun berat anting-anting emas yang dimintanya Adalah ada 1.700 hikal emas Belum terhitung Bulan-bulanan Perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda Yang dipakai oleh raja-raja median Dan tidak terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka Kemudian Gideon membuat efot dari semuanya itu Dan menempatkannya di kotanya Di Ofra Di sanalah orang Israel berlaku serong Dengan menyembah efot itu Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon Dan seisi rumahnya Kita baca Kembali ke ayat 22 Waktu itu Gideon itu mendapatkan tawaran dari bangsa Israel Gimana kalau kamu memimpin kita Tawaran menggiurkan itu Seseorang yang harusnya kalau gambar dirinya bermasalah ya Dia akan pasti mau menerima Dia lho seorang penakut Tidak ada yang menganggap dia Dia waktu mematakan tiang berhalanya Asyiria Papanya waktu itu adalah penjaga Mesbah Asyiria tersebut Dia pun mau dihabisi sama orang-orang Israel tersebut Siapa yang mongkar ini Mana ini Gideon Orang-orang sudah marah dengan dia Seharusnya Kalau Hubungannya ginilah Ada orang benci dengan Anda Tapi Anda tiba-tiba jadi penyelamat Orang itu mau Anda tolong mereka Dan itu pertolongan yang besar Orang itu ngomong gini Aku ini mau jadi saudaramu Atau aku Dan orang ini orang penting lho Orang ini orang penting lho Apakah kita gak ngomong gini Ayo-ayo kita jadi saudara Mengambil tali ikatan saudara angkat Jadi saling menjadikan saudara angkat Dan kemana-mana nanti ngomong Aku saudara angkatnya bapak ini lho Aku saudaranya bapak ini lho Saudara angkatnya bapak ini Bisa kan Tapi apa yang diambil Gideon Gideon mengatakan Anakku pun gak akan mimpin Tuhan lah yang akan mimpin Wah jawaban yang sangat indah Tapi inilah hati-hatinya Gideon lupa Kelemahan bangsa Israel itu apa Di pasal ke-6 Bangsa Israel itu jatuh di penyembahan berhala Dia itu menyembah dewa kesuburan Kesuburan tanah Karena waktu itu dibutuhkan Dia menyembah lembu emas Assyria itu lambangnya adalah lembu emas Harusnya Gideon tahu ya Dan pada saat dia menolak sebuah tindakan yang Kamu akan jadi rajaku Enggak Enggak Tapi aku ada satu permintaan Apa permintaanmu Kumpulkan semua anting-anting Dari hasil jaran Anting-anting emas Aku minta dikumpulkan Dilakukanlah sama bangsa Israel Satu kain itu isinya Dapat 1.700 shikal Itu sama dengan 19 kilo Kalau zaman sekarang 19 kilo emas Dan itu sama Gideon Dijadikan Effort Effort itu apa Effort itu sangat agamawi Sangat-sangat religius Yaitu baju Imam zaman dulu Itu ada manik-maniknya Itu berlapiskan emas Cuma saya bayangkan aja ya 19 kilo dikalungkan disini Gimana rasanya gitu aja 19 Bayangkan kayak beras Yang isinya 20 kiloan Itu ditaruh disini Berarti seberapa ya Tapi itu dijadikan Dijadikan emas Dari emas itu dijadikan effort Keliatannya perbuatannya baik Tetapi tidak sadar Ternyata itu membuka celah Kelemahannya bangsa Israel Effort itu disembah Dan apa Saya sadar Loh Tuhan Gideon itu jujuhannya baik loh Tuhan Effort itu lambang Relit Lambang Keagamaan bangsa Israel Waktu itu Jadi dia harusnya melakukan Sesuatu yang baik Di mata Tuhan Saya dapat ayatnya ini Effort itu ditaruh di mana Effort itu ditaruh Di kotanya Ofrah Ditaruh di Ofrah Jadi cuma hanya Didiamkan Jadi kayak Piala kemenangan Tidak sadar Itu dijadikan Piala kemenangan Sama Gideon Sore hari ini Kalau Bapak Ibu Pasti akan mencapai Suatu titik kemenangan Dalam kehidupan Ada yang lagi struggle Di area pekerjaan Tuhan jawab Breakthrough-breakthroughnya Di pekerjaan Ingatlah Jaga hati Senantiasa Miliki hati Yang benar Jangan sampai Hati kita bergeser Kepada saat kita menang Itu malah membuat kita jatuh Karena kita lupa Kita punya kelemahan itu Bangsa Bangsa Israel Waktu itu mengalami Keterbatasan yang bagus Saya ceritasi Di ibadah ketiga Tentang keterbatasan Ada orang itu Pada saat musim terbatas Hikmatnya itu Luar biasa tambahan Kadang-kadang Di tengah bulan Rekening tinggal segini Tuhan Ya apa ya Dengan rekening segini Ini bisa sampai Akhir bulan Langsung kita itu Mengenang ada ke langit Kayak bawa lima roti Dua ikan Dibawa Tuhan berkati Kita bisa secara Strategis Yang ngitung Oke pengeluaran ini Kita ini Kita ini Atur semuanya Di akhir bulan Ternyata kok ya Mas isi saya Kok bisa ya Karena di tengah-tengah Keterbatasan Orang itu akan berpikir Lebih bagus Akan mengatur efisien Yang lebih baik Pada saat diberkati Malah di loss Kadang-kadang Bocor kanan kiri Berarti Ini bukan tentang Keterbatasan Atau Keberlimpahan Ini lebih ke arah Sikap hati kita Kita harus punya Cara minum Itu yang melihat Kiri kanan Hati-hati Dalam segala hal Baik anda Berlimpahan Maupun anda Dalam kekurangan Anda harus Bisa melihat Kanan kiri anda Dengan benar Tadi saya sempat Sampaikan ini Di ibadah tiga Di tengah Keterbatasan Terkadang Kita itu Tambah Enjoy life Menikmati hidup Bisa bersyukur Dapat hal tertentu Bisa bersyukur Dengan Tuhan Tapi Saat-saat kita Memperoleh kemenangan Yang banyak Rasanya itu Kayak Gak ada sudah Utapan syukur Ya memang Aku sudah Memang bisa dapat Kayak gini Semua yang dapat Anda dulu mungkin Kalau Awal bulan Pengen ngejak Anak istri Menikmati Makan hidangan Di sebuah Rumah makan Yang sederhana Tapi Kenikmatannya Itu ada Tapi Pada saat Di musim Kemenangan Sudahan Mau makan Di rumah makan Pun yang Lebih bagus Daripada rumah makan Sederhana Tersebut Rasanya kayak Ada yang kurang Ada yang kurang Aku harus mencapai ini Aku harus mencapai ini Kadang-kadang Keterbatasan itu Membuat kita itu Bersyukur Jadi Ini bukan tentang Keterbatasan Maupun Keberlimpahan Tetapi Sikap kita Melihatnya Kepada Tuhan Tidak ada yang bagus Dengan keterbatasan Maupun Kelimpahan Yang utama adalah Hati kita itu Harus benar Di mata Tuhan Lagi kelimpahan pun Thank you Ya Tuhan Bisa makan Apapun Yang penting Kumpul dengan Keluarga Thank you Ya Tuhan Bisa mau Liburan Di dekat sini Hanya pakai Naik Atau di depan Taman rumah Yang penting Kumpul Berempat Nemenin Anak Main sepeda Atau gimana Grateful Mau liburan Nanti bisa Keluar negeri Kemana pun Grateful Sama-sama Takarannya itu Sama Itu Tuhan senang Hati kita itu Tidak terpaut Jangan sampai Pada saat kita Di musim Kemenangan kita Malah kita Tidak bisa Melihat tangan Tuhan Dan mukwajah Tuhan Kita kehilangan Semuanya Inilah mentalitas Yang harus Diubahkan Ada lagi juga Saya ini Ngomong di semua Ibadah Karena ini Dibutuhkan Cara memandang Tuhan Jangan berdasarkan Dengan kegiatan Liturgi yang kita Lakukan Atau Kegiatan Religius Yang kita Lakukan Itu Tidak Ada hubungannya Apa sih Maksudnya Aku Maksudnya Apa Frank Kadang-kadang Kita punya Saat teduh Ada waktunya Setengah jam Atau satu jam Hari ini Kebetulan Waktunya Kepotong Lima menit Keluar rumah Delala Keserempet Nomor kita berpikir Ini mungkin Gagara saya itu Tadi baca firmanya Kurang dua ayat Ini tadi doa saya Ini kurang lima menit Ini apa Tidak ada Seperti itu Tidak ada Hubungannya Saya harus ngomong Sampai Se ekstrim ini Apa yang anda Lakukan Itu tujuannya Adalah Untuk Kita Lebih Mengenal Tuhan Jadi maksudnya Gini Anda gak doa pun Penyertaan Tuhan Tetap ada Ada doa pun Kalau itu memang Boleh terjadi Itu bisa terjadi Jadi jangan dibayangkan Bahwa Aku melakukan ini Pasti aku dihindarkan Dari semua masalah Kenalah Hatinya Tuhan Kenapa kita saat Teduh Untuk Mengenal Hatinya Tuhan Kenapa kita Membaca firman Untuk Mengenal Suaranya Tuhan Tidak pernah Melakukan itu Bagaimana Kita bisa Mengenal Tuhan Kalau anda Enggak pernah Mengenal Tuhan Anda selalu Melihatnya Tuhan itu Adalah Tuhan yang Transaksional Aku gak Melakukan ini Aku dihukum ini Aku gak Melakukan ini Aku dihukum ini Saya gak Mengatakan Kekudusan Kekudusan itu Mutlak Seseorang yang Tidak kudus Tidak bisa Masuk Ketahtat Tuhan Dosa Kekudusan Itu paling Bahaya Orang Menipu Kembalikan Hasil Tipuan Tersebut Selesai Dosa Kekudusan Yang paling Bahaya Karena Ada Cacatnya Di hatinya Kita Kita Yang Melakukan Ini Yang Cacat Kita Akan Ada Muncul Perasaan Tidak Layak Perasaan Tidak Layak Saat Mau Datang Kehadirat Tuhan Kamu Masih Gak Layak Di hadapan Tuhan Kamu Masih Makanya Kalau Tentang Dosa Kekudusan Orang Harus Kudus Barusan Bisa Masuk Ketatanya Tuhan Kalau Anda Dengan Dua Dunia Berjalan Tapi Anda Masih Berani Berhadapan Dengan Tuhan Saatnya Itu Mengubah Kehidupan Seperti Itu Karena Bukan Tuhan Yang Engkau Temui Karena Tuhan Tidak Akan Pernah Menemui Orang Yang Berdiri Di Atas Dua Perahu Tersebut Kenapa Wanita Yang Bersina Tuhan Ngomong Aku Ampuni Dosamu Tapi Ada Kata-kata Selanjutnya Sin No Karena Sesuatu Yang kotor Yang Kita Sengaja Ngotorin Karena Dosa Percabulan Itu adalah Kita Tahu Dan Sadar Dan Kita Membuatnya Seperti Itu Harus Berselesaikan Lalu Masuklah Kehadirat Tuhan Tapi Jangan Diulangi Besoknya Lagi Sama Minta Ampun Balik Lagi Minta Ampun Malik Lagi Itu Namanya Tidak Mari Selesaikan Dan Anda Komitmen Minta Tali Kekang Dengan Orang Yang Anda Kenal Aku Punya Kelemahan Ini Tolong Kekang Aku Aku Butuh Pengaman Tersebut Kasihkan Ke Orang Agar Bisa Dimonitor Percayakan Dengan Pemimpin CG Atau Istri Juga Kalau Beberapa Ada Yang Punya Kelemahan Itu Jangan Sampai Kenapa Saya Perlu Sampaikan Ini Pada Saat Anda Menam Anda Jatuhnya Di penyembahan Berhala Ini Karena Dikatakan Di kolose Percabulan Persinahan Apa Apa Saya agak Lupa Apa Apa Itu Itu adalah Bentuk Berhala Modern Kenapa Saya perlu Sampaikan Ini Jangan Sampai Kemenangan Yang Harusnya Tidak Tidak Menjadi Cacat Celat Di Mata Tuhan Bangsa Israel Kembali Lembu Emas Yang Asalnya Lembu Sekarang Diganti Effort Hanya Bentuknya Yang Berubah Hatinya Enggak Berubah Hari Ini Saya Rindu Jemaat GMS Solo Memiliki Cara Pandang Tuhan Secara Benar Kalau Ada Dosa Dosa Yang Perlu Dibersihkan Hari Ini Datang Kehadapan Tuhan Bersihkan Itu Di Hadapan Tuhan Miliki Masa Masa Pribadi Miliki Saat Saat Pribadi Engkau Dengan Tuhan Harus Punya Dengan Jemaat Ini Adalah Ibadah Korporat Itu Juga Perlu Kita Enggak Bisa Beribadah Sendirian Karena Terkadang Kalau Beribadah Sendirian Itu Bisa Membuat Seseorang Itu Lebih Mudah Hilang Karena Tidak Ada Orang Yang Punya Benang Merah Yang Bisa Kemana Ya Ko ini Kemana Pak Ini Atau Kemana Ibu Ini Ada Teman-teman Rohani Yang Saling Menjaga Tanpa Itu Kita Enggak Bisa Jalan Sendirian Kenapa Itu CGL Ya Karena Itu CGL Kadang-kadang Ngontakin Kita Bukan Karena Dia Kengangguren Karena Dia Mengasihi Anda Kalau Dia Enggak Mengasihi Anda Mungkin Ada Coach Yang Sampai Tanya Sponsor Eh Kalian Dimana Sekarang Kok Udah Lama Enggak Kelihatan Ibadah Kok Lama Enggak Datang CG Itu Bukan Beliau Itu Kengangguren Beliau Itu Mengasihi Anda Sampai Memberikan Waktu Tanya Bagaimana Bersyukur Kalau Ada Orang-orang Di Sekitar Anda Yang Memberikan Hati Seperti Itu Jangan Pernah Meninggalkan Tuhan Hati-hati Justru Saya Harus Menyiapkan Jemaat Ibadah Lima Ini Kalau Kalian Sampai Di Dalam Kemenangan Selanjutnya Gideon Sudah Melewati Itu Tetapi Dia Membuat Sesuatu Yang Bahaya Yaitu Penyimpangan Setelah Kesuksesan Yang Seperti Saya Sampaikan Itu Ada Di 1 Korintus 10 12 Sebab Itu Siapa Yang Menyangka Bahwa Ia Teguh Berdiri Hati-hatilah Supaya Ia Jangan Jatuh Kemenangan Itu Sebuah Mentalitas Yang Kita Miliki Harus Kita Jaga Sampai Garis Finish Gak Ada Titik Aman Problem Satu Selesai Selamat Datang Problem Kedua Problem Dua Selesai Selamat Datang Problem Tiga Empat Tiga Empat Selesai Lima Enam Tujuh Kalau Kita Hanya Mengharapkan Tuhan Tuhan Saya Pingin Tuhan Hidup Saya Tanpa Problem Tidak Ada Hal Tersebut Hidup Pasti Punya Masalah Persis Lagu Hanya Jangan Berpikir Aneh Lagunya GMS Live Lagu Dari Timur Setiap Masalah Punya Problem Maaf Setiap Masalah Punya Problem Itu kan Artian Translitan Setiap Masalah Pasti Ada Ketanggal Kada Luarsa Jadi Bapak Ibu Mintalah Mentalitas Dengan Tuhan Ini Yang Harus Dijaga Tiap Hari Tidak Bisa Anda Hanya Datangnya Sekali Di Recharge Selesai Itu Beres Tidak Bisa Mentalitas Ini Harus Dibangun Per Hari Aplikasinya Bagaimana Dari Ayatnya Gideon Ini Dari Belajar Dari Proses Gideon Membuat Effort Ini Satu Menghindari Kesombongan Setelah Kesuksesan Yakobus 4 Ayat 10 Rendahkanlah dirimu Di hadapan Tuhan Dan Ia Akan Meninggikan Kamu Siapa Yang Nyuruh Bikin Effort Sebelumnya Gideon Selalu Bertanya Dengan Tuhan Pada Saat Bikin Effort Ini Dia Tanya Tuhan Dia Berinisiatif Karena Dia Merasa Aku Ini Sudah Bisa Mengalahkan Dua Raja Midian Hanya Dengan Obor Dan Kendil Tuhan Pasti Ada Dengan Saya Saya Enggak Perlu Tanya Saya Enggak Perlu Tanya Ayo Kumpulkan Mas Keliatannya Rohani Dari Hasil Jaraan Rakyat Midian Tersebut Suku Midian Dikumpulkan Dimintain Kita Bikin Effort Siapa Yang Nyuruh Dan Tadi Ini Dipajang Di Kotanya Kenapa Kok Tidak Ditaruh Di Kota Lain Kenapa Harus Di Ofra Agar Bisa Menjadi Piagam Dia Relevansinya Apa Pelayanan Bukan Buat Diri Kita Sendiri Pelayanan Harus Dilempar Makotanya Itu Kepada Tuhan Ini Bukan Aku Ini Tuhan Ini Bukan Aku Ini Tuhan Bapak Ibu Disini Nantinya CGL Anda Tumpang Tangan Orang Kanker Sembuh Coach Disini Rumah Tangga Yang sudah Mau cerai Anda Doakan Pemulihan Terjadi TL TL Disini Sebuah Bisnis Mau Bangkrut Anda Doakan Terjadi Multiplikasi Malahan Bukan Jadi Bangkrut Malah Berbuah Ingat Lempar Makotanya Kepada Tuhan Kembali Karena Semuanya Itu Memang Asalnya Dari Tuhan Gideon Lupa Nanya Sama Tuhan What Next Ya Ini Tuhan Yang Kedua Menjaga Fokus Pada Tuhan Kolose Tiga Ayat Dua Pikikanlah Perkara Yang Di Atas Bukan Yang Di Bumi Menjadi Seorang Pemenang Itu Adalah Seseorang Yang Fokus Dengan Sesuatu Yang Lebih Besar Gambar Besar Bukan Hanya Kejadian Tiap Hari Tetapi Seperti Atlet Aku Ini Mau Ikut Pertandingan Olimpiade Aku Tidak Boleh Makan Sembarangan Aku Ini Harus Makannya Hanya Dada Ayam Yang Polosan Dan Itu Dilakukan Setahun Full Selama Training Center Dia Tidak Boleh Makan Protein Yang Berlebihan Dan Hanya Boleh Dada Ayam Itu Ada Di Satu Cabang Olahraga Itu Harus Menjaga Ototnya Agar Bersih Susah 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 Pingin Tidak Tergoda Makan Tim Makan Nasi Lewat Tergoda Tetapi Apa yang Dia Lakukan Dia Melihat Ujungnya Aku Harus Menang Pertandingan Itu Aku Harus Bisa Berpartisipasi Dalam Pertandingan Itu Begitu Juga Menjadi Pemenang Itu Harus Melihat Gambar Besarnya Yang Tadi Saya Berikan Ujungnya Pada Saat Kita Masuk Kepintu Gerbang Kerajaan Sorga Yang Menyebut Adalah Tuhan Tuhan Yesus Sendiri Yang Mengatakan Well done Maisan Gambar Besar Anda Harus Melihatnya Itu Lalu Yang Ketiga Selalu Siap Untuk Pemakaian Tuhan Selanjutnya Jangan Pernah Merasa Cukup Kalau Dipakai Tuhan Ini Ambisi Yang Ilahi Mintalah Dipakai Tuhan Terus Menerus Makanya Bangunlah Jadikan Visi Gereja Menjadi Visi Pribadi Kita Gimana Caranya Jadikan Bahwa Aku Mau Menjadi Bagian Seribu Gereja Satu Juta Murid Aku Mau Tuhan Memenangkan Jiwa Aku Mau Kehidupanku Itu Berdampak Buat Orang Lain Fokusnya Itu Dengan Tuhan Mau Pakai Selanjutnya Tuhan Mau Pakai Selanjutnya Tuhan Bangsa Israel Sudah Tuhan 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 Terus Tuhan Membuat effort Dan Membuat Bangsanya Menyimpang Tidak Ada Cerita Lagi Dikatakan Bangsa Ini aman 40 tahun Dan Gideon Kembali Ke Rumahnya Gideon kembali ke rumahnya saya bersyukur digembalakan di GMS saya melihat usia 55 tahun sekarang itu dipakai luar biasa saya mau kesaksian CGL dari kota lain um ini didiagnosa suatu penyakit kanker kanker yang stadiumnya menengah saya gak ngomong udagana tetapi dia melakukan tindakan medis semuanya tetap jalan, tapi dia juga tetap terus melayani Tuhan kami yang muda-muda malah kadang-kadang kalau saya manggilnya biasanya Suk gak istirahat, gak apa-apa Suk istirahat dulu nanti lanjut lagi gak, gak apa-apa tahu gak sekarang susu itu sudah bersih kankernya dan dia masih melayani Tuhan bulan lalu dia pun datang ke Solo waktu itu saya bersyukur dia ngomong saya mau support Frankie Kodba perdana saya mau support saya ter saya saya bisa membayangkan inikah ya Tuhan maksudnya seseorang yang punya visi yang besar seribu gereja satu juta murid membuat seseorang itu bisa berjalannya kuat 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 di diagnosa kanker spostat pun dia mengatakan orang lain lebih penting Frank orang lain lebih penting hari ini saya challenge GMS Solo saya percaya kemenangan itu nanti Bapak Ibu akan dapatkan tapi hati ini tetap benar di mata Tuhan mari saya undang tim PAW untuk maju ke depan berikan kehidupan kita Tuhan itu gak mau setengah-setengah gereja ini bukan mau materinya Bapak Ibu Tuhan juga tidak mau materinya Bapak Ibu Tuhan itu maunya adalah seluruh kehidupan Bapak Ibu bawa di hadirat Tuhan Tuhan ini hidupku mari lagu ini jadikan sebagai doa kita deklarasi kita Tuhan aku mau bawa hidupku ini buat Tuhan mari saya undang bagi berdiri terima kasih Terima kasih.